Pertama begini, dalam politik Islam itu saya menggunakan disilah misalnya ada momentum siasah, ada momentum syahadah. Momentum siasah itu sekarang, momentum siasah itu semua program kita rancang, semua komitmen untuk menjaga demokrasi dan menang dalam proses demokrasi itu kita lalui dengan baik. Nah nanti ada momentum syahadah, momentum pembuktian namanya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, kritik yang disampaikan Bung Ferry, kritik yang disampaikan Bung Isnur, pesimisme yang juga disampaikan oleh Bung Haris, itu adalah bagian yang harus dibuktikan oleh kami dalam konteks ini. Dan tentu kami berterima kasih dengan semua kritik dan pesimisme itu. Tapi komitmennya bahwa hanya perbaikan tapi sistemnya tidak akan dirubah kah? Loh tentu komitmen kita terhadap demokrasi, siapa sih yang merubah sistem di Indonesia ini Mbak Fera? Jadi kalau Anda bertanyakan itu, justru pertanyaan itu kembali ke Anda. Kenapa Anda punya pikiran akan ada yang merubah sistem? Karena kalau ada yang merubah sistem demokrasi di Indonesia, maka dia adalah ancaman terhadap Indonesia. Karena komitmen Pak Prabowo sejak awal, itu adalah menjaga NKRI dan ingin membuktikan bahwasannya demokrasi kita itu akan lebih berkualitas, demokrasi kita bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Oke, komitmennya sudah jelas yang disampaikan oleh Bang Dana, jadi harusnya tidak perlu ada kehatikan lagi dong Mas Isnur? Iya, makanya penting hak angket ini bergulir. Agar kita tahu sejauh mana berantakan mahal dan rusaknya. Agar terungkap secara formil di ruang-ruang politik, itu penting buat rakyat, DPR mengungkapkan itu. Maka ini bukan hanya kepentingan yang kalah atau 0-1, 0-3 atau berapa, tapi kepentingan DPR sendiri untuk perbaikan ke depan. Apa yang diperbaiki dari pemilu sekarang? Angket memerlukan itu. Yang kedua, siapun yang kalah nanti perlu menjadi oposisi yang kuat. Kenapa Jokowi kemudian terlalu wasa kesana-kesini karena tidak ada oposisi yang kuat. Pak Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan. Makanya besok yang kalah ini siapapun harus jadi oposisi. Agar apa? Suara tak datang dari masyarakat sipil saja. Suara dari juga partai politik gitu. Untuk mengimbangi kekuatan pemerintahan. Yang ketiga nih, dampaknya di masyarakat yang kami rasakan selama ini adalah kemudian ya penting masyarakat menyadari hak mereka, bertarung dan berjuang untuk lahan dan lingkungan hidup mereka yang terancam di sana-sini. Jadi ya tugas masyarakat juga, bukan tugas politisi ini. Masyarakat harus bersatu. Saling jaga, saling dinindungi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Terima kasih.